Halo kau pemula kau mereceh yang terbancari cuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke sekarang gue bakalan ngebahas salah satu coin Dimana dia akan menjembatani rantainya di beberapa coin Kurang lebih itu ada 5 coin nantinya ya Oke disini gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap Dior do your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli Ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke langsung saja nih disini gue sekarang buka di exchange buy box ya Nah untuk dari segi market ini udah mulai bullish nih ya Disini bitcoin telah naik 1,58% Ethereum 5,97% Dan untuk Shiba Ino nih pastinya naik tinggi banget Kira-kira ada informasi apa sih dari coin Shiba Inu Dan disini untuk Bryce coin atau Bitgard Dia pun telah naik 4,38% Oke jadi langsung aja nih ya Sebetulnya disini gue bakalan ngebahas dari coin Bryce nya Bukan dari coin Shiba Inu dan juga bitcoin, ethereum, BNB dan yang lainnya Jadi langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya Oke dikutip oleh analyticinsight.net Nah disini Bitgard USDT atau USDC Bridge dengan cepat mendapatkan kepercayaan Shiba Inu Holder Jadi disini tuh ya untuk stablecoin USDT dan juga USDC sekarang sudah tersedia di rantai BRC20 Dimana rantai itu adalah rantai yang paling cepat dan juga termurah untuk saat ini Dan mungkin apabila kalian ingin menggunakan rantai BRC20 di stablecoin USDT ataupun USDC Untuk sekarang itu belum bisa ya Jadi bisanya hanya untuk di bridge terlebih dahulu Apabila kalian ingin menikmati rantai tercepat dan juga termurah Pastinya ketika nge bridge itu kalian dibutuhkan biaya ya Tergantung dari stablecoin kalian yang awalnya itu di rantai apa Entah ethereum, tron ataupun BP20 Itu nanti akan harus disediakan biaya terlebih dahulu ya Bitgard Bryce akhirnya meluncurkan jembatan USDT dan juga USDC secara luas beberapa hari yang lalu Jembatan adalah salah satu topik yang paling banyak dibahas tentang proyek Bitgard hari ini Salah satu hal yang menonjol tentang jembatan Bitgard USDT adalah kegembiraan besar yang dihasilkannya di seluruh industri kripto Pastinya ya ini kepada investor semuanya nih termasuk gua pun Gua sangat senang sekali ya Ketika memang rantai BRC ini sudah tersedia di stablecoin Dimana untuk kita melakukan deposit dan juga withdraw Kita akan mendapatkan ataupun menikmati dengan biaya gas yang paling murah dan juga tercepat Karena untuk saat ini ya Kira-kira kalian itu mungkin ya menggunakan untuk ingin biaya gas yang rendah Kita menggunakannya di rantai Tron dan juga BP20 itu gua rasa cuma dua rantai aja yang yang lumayan murah lah Kalau untuk dari IRC20 wow itu mahal banget ya Dan sekarang nih udah ada rantai BRC20 itu pasti banyak sekali orang-orang yang akan menikmati rantai tercepat dan juga termurah Ketika ada yang lebih murah ngapain cari yang lebih mahal kan gitu ya bro Wow mantap nih Shiba Inu adalah salah satu token cryptocurrency yang membuat investor mereka bersemangat dengan jembatan BitGuard, USDT dan juga USDC yang akan ditayangkan Ini terutama karena kepemilikan besar yang mereka miliki dalam proyek BitGuard Ada begitu banyak investor Shiba Inu yang telah berinvestasi di BitGuard sejak tahun 2021 Nah disini kalian jangan salah paham ya ketika memang ada artikel seperti ini maksudnya apa sih gitu ya Disini itu Shiba Inu adalah salah satu cryptocurrency yang membuat investor mereka bersemangat ya karena memang bukan hanya dari investornya ataupun holdernya Shiba Inu aja Investor yang lain pun pasti sangat bersemangat ya gitu dengan adanya rantai BRC20 di USDT dan juga USDC Dan disini nih di dalam kepemilikan coin Shiba Inu atau investornya Shiba Inu Katanya setelah banyak sekali yang berinvestasi di coin BitGuard sejak tahun 2021 Dan disini yang perlu digarisbawahi bukan berarti investor Shiba Inu itu atau holdernya Shiba Inu Mereka menjual coin Shiba Inu lalu dibelikan ke BitGuard Tidak seperti itu ya Maksudnya ketika mereka sudah punya coin Shiba Inu ketika melirik dari coin BitGuard ini adalah mempunyai proyek yang lumayan besar gitu ya Mereka berinvestasi di BitGuard juga gitu bukan berarti Shiba Inunya ditinggalkan enggak seperti itu ya Jadi mereka itu fleksibel lah Dan disini tetapi Shiba Inu menjadi proyek berbasis Ethereum adalah salah satu alasan mengapa komunitas tertarik dengan jembatan BitGuard USDT Ethereum adalah salah satu jaringan yang didukung oleh blockchain BitGuard BRC20 Oleh karena itu pemegang Shiba Inu dapat dengan mudah menukar token USDT dan juga USDC mereka ke rantai BitGuard Nah memang betul ya ketika memang melihat dari Shiba Inu dia itu terlahir di jaringannya Ethereum ya Dan untuk Ethereum pun disini sama nih dari segi blockchainnya ya Ethereum ERC20 dan juga BRC20 Jadi hampir sama dengan tipenya itu adalah EVM ya EVM lah seperti itu Dan disini untuk para pemegang Shiba Inu nih sekarang itu dapat dengan mudah sekali menoker token USDT dan juga USDC mereka ke rantai BitGuard Karena itu satu tipe ya USDT ERC20 dan juga BRC20 Ya mungkin untuk dari segi ngebrecenya itu akan lebih mudah Walaupun memang dalam bridge itu Kalian membutuhkan biaya di awal ya untuk membayar biaya transaksinya Di rantai BitGuard pemegang Shiba Inu dengan token USDT dan USDC mereka dapat menikmati biaya gas 0 dan kecepatan transaksi tercepat Ini adalah dua alasan mengapa pemegang Shiba Inu telah mengadopsi jembatan BitGuard USDT dan USDC dalam jumlah yang lebih besar Namun selain dari transaksi USDT dan USDC yang mudah dan cepat ada begitu banyak yang ditawarkan BitGuard kepada pemegang Shiba Inu Nah mungkin disini ya dari pemegang Shiba Inu nih dengan token stablecoin USDT dan juga USDC nih Mereka itu menikmati biaya gas 0 dan juga transaksi tercepat Dan mungkin karena memang satu tipe antara ERC20 dan juga BRC20 Dan dari investornya ataupun pemegangnya nih dia telah mengadopsi banyak sekali ya stablecoin di jembatannya BitGuard atau BRC20 Karena selain transaksinya yang murah dan cepat ada begitu juga nih banyak yang ditawarkan BitGuard kepada pemegang Shiba Inu Nah nanti kita bahas nih ya di dalam apa sih yang kira-kira ditawarkan dari BitGuard kepada holdersnya Shiba Inu Adopsi besar-besaran yang dialami jembatan BitGuard USDT dan juga USDC berarti bahwa coin BitGuard akan berjalan sangat baik di pasar Faktanya coin BitGuard telah melonjak selama beberapa hari terakhir Investor Shiba Inu akan mendapat untung besar dari lonjakan harga BitGuard Nah disini dari coin BitGuard nih telah mendapatkan adopsi besar-besaran yang dialami jembatan BitGuard Yaitu untuk stablecoinnya ya USDT dan juga USDC nih Berarti itu coin BitGuard akan berjalan sangat baik di pasar Karena banyaknya orang ataupun investor yang menggunakannya rantai BitGuard di stablecoinnya Dan disini pun nih faktanya coin BitGuard juga telah melonjak selama beberapa hari terakhir Dan untuk investor Shiba Inu itu akan mendapatkan untung besar dari lonjakannya coin BitGuard Karena memang tadipun ya jadi ada tuh sebuah pembahasan bahwa dari investor Shiba Inu juga ada sebagian yang memang menyerok atau mengholder coin BitGuard Pastinya mereka akan mendapatkan untung ketika memang BitGuard ini harganya melonjak Oleh karena itu banyak yang membuat Shiba Inu mengadopsi jembatan USDT Keuntungan bagi pemegang Shiba Inu akan sangat besar jika adopsi jembatan meroket Komunitas Shiba Inu juga melihat perkembangan yang akan datang di rantai BitGuard dalam beberapa bulan ke depan Nah jadi banyak sekali nih yang membuat komunitas Shiba Inu mengadopsi jembatan USDT-nya di BRC20 Dan itu pastinya akan menjadikan keuntungan bagi pemegang ataupun holdersnya coin Shiba Inu ya Dan pastinya tuh itu akan sangat besar sekali ya jika adopsi jembatannya meroket atau rantai BRC20-nya meroket Bahkan untuk dari segi komunitas Shiba Inu pun ya Banyak sekali melihat perkembangan yang akan datang di rantainya BitGuard dalam beberapa bulan ke depan Wow ini udah berpikir secara jauh ya dari investor-investornya ataupun komunitasnya coin Shiba Inu Dan untuk dari segi peta jalan BitGuard P2 memiliki banyak produk yang mengganggu dan sangat diminati Yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan Di antaranya adalah BitGuard Checks yang mungkin akan menjadi produk BRC berikutnya yang akan diluncurkan Ada juga banyak proyek yang didukung BitGuard yang diluncurkan pada rantai tahun ini Jadi pemegang Shiba Inu memiliki banyak alasan mengapa membeli coin BitGuard hari ini Nah ini yang menariknya ya jadi kemarin itu yang dikembang-kemborkan yang proyek utama dari coin BitGuard ini adalah blockchainnya yang tercepat dan juga termurah Dan sekarang nih ya mereka lebih akan fokus lagi terhadap checksnya Wow itu pastinya ya harga coin BitGuard menurut gue ketika memang checksnya itu sudah di launching akan membantu dari segi harga coin BitGuard itu menurut gue ya Karena disini pun nih banyak sekali gitu ya proyek yang didukung BitGuard yang akan diluncurkan pada rantai BRC 20 tahun ini Dan disini pun untuk dari segi pemegang Shiba Inu memiliki banyak kali alasannya mengapa mereka membeli BitGuard Karena mungkin mereka melakukan perbandingan ya antara coin Shiba Inu dan juga coin BitGuard Tetapi bukan berarti coin Shiba Inu itu sekarang hype-nya kurang Enggak ya karena memang market kondisinya sedang seperti ini makanya bukan hanya Shiba Inu aja termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Matic, BNB Itu pun sama ya Dam semua gitu Dan bukan cuma ini aja nih ini ada yang menariknya pastinya ya di akhir video ini ini ada salah satu poin yang paling menarik dari coin BitGuard Dan juga Shiba Inu Dan disini nih BitGuard Bryce ya dia telah mencuit atau dia menginformasikan kepada holders-nya Investornya, pengikutnya, followersnya, pokoknya semuanya nih Inilah yang akan terjadi pada peningkatan jembatan berikutnya Segera Anda akan dapat memperdagangkan altcoin favorit Anda di rantai BitGuard tanpa biaya gas Wow mantap banget ya Jadi ini kedepannya itu upcoming ya altcoin on bigger chain Pastinya kita akan menikmati rantai tercepat dan juga termurah saat ini nih Dimana disini ada 5 coin yang nanti kedepannya akan terintegrasi rantai BitGuard Yang pertama itu ada BNB, yang kedua ada ETH, yang ketiga ada Shiba Inu, yang keempat ada Polygon Yang kelima ada BUSD, BUSD ini adalah stable coinnya BNB ya Dan disini nih untuk yang ketiga pas banget ya posisinya dia tengah-tengah sekali tuh untuk coin Shiba Inu Ini menurut gua sangat membantu sekali ya dari investor-investor coin Shiba Inu Untuk bisa mendapatkan rantai tercepat dan juga termurah Karena Shiba Inu itu berdiri di jaringannya Ethereum Mungkin ketika kita ingin membeli ataupun menjual coin Shiba Inu di PancakeSwap gitu ya di wallet lah intinya Itu biayanya hampir setengah-setengah ya Kita untungnya berapa, kita harus membayar biaya gasnya berapa Wow itu pastinya penuh pertimbangan sekali ya ketika kita ingin membeli ataupun menjual Tetapi ketika nanti sudah ada nyerantai Bitcoin versi 20 di coin Shiba Inu Gua rasa itu tidak akan menjadi masalah ya buat investor Untuk membayar biaya gaspiknya lagi Wow mantap banget nih ya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya Salam cuan, salam profit, bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati